Hei-hei, Pinat Gengs! Guys, siapa nih yang lagi berpuasa? Di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini, jangan sampai puasa menjadi alasan kita untuk males ngapa-ngapain ya. Semua aktivitas kita, baik sekolah atau bekerja, harus dijalani dengan penuh semangat. Nah, Pinat Gengs, jangan mau kalah deh dengan pemain sepak bola yang masih berpuasa walaupun mereka harus tetap bertanding di rumput hijau. Kejadian luar biasa ini terjadi pada Liga Divisi 2 Turki yang mempertemukan klub GZT Giren Suspor melawan Ankara Keiji Oren Gucu. Dalam video tersebut, terlihat beberapa pemain muslim menyempatkan waktu untuk berbuka puasa saat pertandingan memasuki menit ke-10 di pinggir lapangan. Sebelumnya, Azam telah berkumandang saat pertandingan sedang berlangsung, guys. Namun, Wasid belum memperhentikan pertandingan. Tapi setelah seorang pemain cedera, barulah para pemain muslim menepi untuk membatalkan puasa mereka. Wah, salut deh sama abang-abang sepak bola ini. Momen buka puasa unik selanjutnya terjadi pada ajang Piala Dunia 2018 antara kesebelasan Tunisia berhadapan dengan Portugal. Negara Tunisia termasuk ke dalam salah satu negara dengan prosentase penduduk penganut muslim terbanyak, yaitu 99,8 persen. Gak mengherankan, saat waktu berbuka tiba ketika pertandingan sedang berlangsung, hampir seluruh pemain membatalkan puasa mereka di lapangan dengan minum air dan makanan ringan. Usut punya usut, ternyata pembatalan puasa tersebut telah didiskusikan sebelumnya, guys. Saat azan mahrib berkumandang, penjaga gawang Tunisia berpura-pura cedera. Sehingga, wasit memberhentikan pertandingan dan membuat para pemain muslim yang menjalankan ibadah puasa dapat membatalkan puasa mereka. Hal itu diungkapkan oleh sebuah akun Twitter at SK Hamira. Hmm, salut deh dengan solidaritas mereka para pemainnya. Di balik fakta tentang solidaritas para pemain si kulit bundar, pertandingan-pertandingan sepak bola yang terjadi saat bulan Ramadan telah banyak ditoleransi oleh otoritas agama tertinggi suatu negara yang bertanding. Sebut saja pada ajang Olimpia di London 2012, Piala Dunia FIFA 2014, dan kejuaraan U21 UEFA pada 2013. Semua ajang tersebut berlangsung selama bulan Ramadan di mana beberapa atletnya adalah seorang muslim. Pada Olimpia di London 2012, tim sepak bola Uni Emirat Arab menerima dispensasi khusus dari otoritas agama di negara tersebut untuk tidak berpuasa saat hari pertandingan berlangsung. Para pemain diperbolehkan untuk mengganti puasanya di kemudian hari. Selain harus menahan makan dan minum di siang hari, para pemain muslim harus menghadapi permasalahan jam tidur yang berbeda dari biasanya. Tentu kita tahu, jika ingin berpuasa, kaum muslim harus makan sahur agar kuat menjalani ibadah puasa mereka. Bagi negara muslim yang menjalankan pertandingan liga saat bulan Ramadan, mungkin mereka dapat menunda laga pertandingan untuk dilaksanakan pada malam hari. Namun, buat klub-klub di Eropa, pemain sepak bola harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang ada. Bintang sepak bola Liverpool seperti Mosaleh, Sadio Mane, dan penggawa Tottenham Hotspur, Musashi Soko, harus menjalani Final Liga Champion Eropa 2019 antara kedua kesebelasan. Pertandingan yang berlangsung di Madrid tersebut dimulai pada pukul 9 malam, sementara waktu buka puasa atau azan maghrib adalah pukul 9 lebih 44 menit. Ketiga pemain ini tetap menjalani ibadah puasa sampai akhirnya di menit terakhir babak pertama, mereka membatalkan puasa dengan bermodel air mineral, guys. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tak mempermasalahkan anak asuhnya untuk menjalani ibadah puasa. Ia menghormati keputusan mereka untuk berpuasa atau tidak saat pertandingan sedang berlangsung. Nah guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa and have a nice day!